Bentrok para pendekar jilid 6. Bersua kembali. Malam telah larut, pertengahan musim merontok. Angin malam berhembus lembut, daun-daun pohon bergontai seperti seorang yang sedang meresati hidup yang mengesankan. Xiao Capit Long berdiri tegak di bawah pohon. Perlahan-lahan akhirnya hamuan Samsung muncul dan beranjak ke depan. Orang awam yang paling biasa ini, dalam pandangan metal orang lain mendadak menjadi orang yang luar biasa, bukan sembarang orang. Karena, dia adalah hamuan Samsung. Dari dalam rumah ia memindahkan sebuah kursi, bergegas Juragan Gu memimbing Hang Si Nyo duduk di kursi itu. Pandangan Hang Si Nyo menampilkan rasa khawatir, prihatin dan takut. Selama kenal Xiao Capit Long, entah berapa kali dia membenci Xiao Capit Long, kenapa keadaannya sekarang berubah begitu rupa. Membencinya kenapa bersikap baik dan menurut terhadap pimpin? Kenapa ingkar terhadap simbi akun? Tapi dikala ia tahu Xiao Capit Long menghadapi bahaya, entah kenapa sikapnya berubah menjadi khawatir dan prihatin. Sejenak Ho Aji Giyok mengawasinya, lalu berpaling mengawasi Xiao Capit Long, katanya setelah menghela nafas, Xiao Capit Long wah Xiao Capit Long. Kalau dua kali ini kau kalah, selama hidup Hang Si Nyo akan membencimu sampai mati. Maka kau tidak boleh kalah, tapi keadaan jelas memutuskan kau bakal kalah total, malam nan gelap masih ada cahaya bintang, muka hambuan Samsung nan biasa sepertinya mulai berubah menjadi luar biasa, nampak sekali perubahan rona mukanya. Terutama sorot matanya, pandangannya begitu tenang kukus seperti batu cadas di pucuk gunung. Xiao Capit Long mengawasinya, kau dulu yang turun tangan? Atau aku dulu yang menyerang, silakan kau dulu, sahut hambuan Samsung. Berarti kau menunggu serangan ku tanya Xiao Capit Long. Aku tidak akan meniru pengalaman Auyang Hengte yang konyol itu, kelihatannya kau lebih tabah dibanding mereka, sebetulnya aku ingin menggunakan caraku sendiri untuk menghadapi mereka, mengobrol omongan untuk mengganggu konsentrasimu, kenapa tidak? Silakan kau putar bacot, hambuan Samsung tertawa lebar, omongan yang ingin ku bicarakan tadi sudah diucapkan Ho Aji Giyok. Sambil menggendong tangan ia berputar, yakin kau juga mengerti bahwasannya dia tidak prihatin akan dirimu, maksudnya jelas supaya hatimu gundah dan akulah yang menang. Aku mengharap kau menang tanya Ho Aji Giyok. Sebab untuk menghadapiku lebih gampang daripada kau menghadapi Xiao Capit Long. Kalau aku menang kau masih ada kesempatan membawa hang si Nyo dan golok jaga itu, namun sayang, sayang apa tanya Ho Aji Giyok. Sayang keadaan Xiao Capit Long sekarang hakikatnya tidak seperti orang gundah, maka ku anjurkan lekaslah kau menggat saja, demikian ejek hambuan Samsung. Kenapa aku harus menggat dasar Ho Aji Giyok? Sebab kalau dia yang menang, seumur hidupmu jangan harap kau bisa keluar dari pekarangan ini, yang pasti aku yakin dia tidak akan menang, jengek Ho Aji Giyok. Berdasar apa kau bilang begitu jadi kau sendiri tidak yakin ada, hanya 30 persen, Ho Aji Giyok berjingkat kaget, matanya terbelalak, mendadak berkata keras, Ya, aku sudah mengerti, aku sudah mengerti, kau, belum habis ya bicara, hambuan Samsung yang tadi mempersilahkan Xiao Capit Long turun tangan lebih dulu justru mendahului menyerang dengan jurus yang amat ganas. Ho Aji Giyok mengerti soal apa? Bahwasannya hambuan Samsung akan bisa menghindari tiga jurus serangan Xiao Capit Long dengan tipu daya tenang mengatasi gerakan. Kenapa sekarang justru menyerang lebih dulu? Bahwasannya hambuan Samsung adalah orang biasa yang bertabiat kalem, tapi seragapannya kali ini betul-betul ganas, dasyat dan telengas, Gerak tangannya mengandung banyak perubahan yang susah ditebak, begitu bergerak, beruntun ia melancarkan empat jurus serangan. Sayang dia melupakan satu hal. Serangan ganas lagi dasyat kadang malah melupakan pertahanan, demikian halnya dalam serangan jurus tipu yang banyak mengandung perubahan, seringkali justru sukar menghindari kecerobohan, berarti memberi peluang lawan melihat sisi lubang pertahanan yang lemah itu. Apalagi kali ini ia menyerang hanya dengan sepasang tangan kosong, sementara Xiao Capit Long memakai gaman golok sakti yang tajam luar biasa. Hanya satu jurus, satu bacokan. Hambuan Samsung menyurut mundur sambil memegang pundak, badannya gemetar menempel dinding, napasnya tersengal, desisnya lirih, bagus, golok kilat yang bagus, golok kembali ke sarung. Dengan tenang, tegar Xiao Capit Long berdiri di tempatnya, mengawasinya, rona matanya membayangkan rasa heran. Hambuan Samsung tertawa getir, aku mengaku kalah. Silakan kau bawa Hang Si Niu, wajah Ho Aja Gio lebih pucat dibanding orang yang kalah dan terluka itu, mendadak ia berseru keras, kau sengaja dikalahkan olehnya. Sejak awal aku sudah mengerti, jangan harap kau bisa menipuku, kenapa aku harus mengalah kepadanya. Memangnya aku ini Edan. Sudah pikun jengek hamuan Samsung. Sebab kau ingin Xiao Capit Long menghadapiku, sebab kau takut aku membuat perhitungan terhadapmu. Oh, masakah begitu obrolanmu tadi sengaja mengagulkan kemampuan Xiao Capit Long, sengaja menyerang lebih dulu supaya kau dikalahkan. Sebab kau paham, jika dia kalah, kau malah akan menghadapi banyak perkara. Kau kira aku tidak menginginkan Hang Si Niu, tidak mau golok jaga itu, semprot hamuan Samsung. Aku tahu kau ingin sekali. Tapi kau juga sadar setelah kau memiliki keduanya, mereka pasti tidak akan memberi peluang kepadamu, apalagi Hang Si Niu kan bukan milikmu. Walau dua kali ini kau dikalahkan, kau tidak menderita rugi sedikitpun, hamuan Samsung tertawa, bagaimanapun urusan sudah terjadi, yang pasti aku dikalahkannya, hal ini memang kenyataan, siapapun tak bisa menyangkal. Hamuan Samsung berkata, Hang Si Niu sudah ku kembalikan, sekarang kalian juga sudah melihat dan berhadapan langsung dengan hamuan Samsung, lalu ia mengawasi Xiao Capit Long dan menambahkan, setiap patah kata yang pernah ku ucapkan pasti ku tepati, Xiao Capit Long manggut-manggut. Sekarang aku sudah kalah dan terluka, kata hamuan Samsung, kau takkan mencari perkara lagi terhadapku, umpama ada persoalan penting, kau bisa bersabar menunggu lukaku ini sembuh. Aku yakin kau lelaki jantan yang boleh dipercaya, bukan orang yang biasa mengambil keuntungan, setelah menarik napas panjang ia melanjutkan, maka sekarang lekas kalian memapahku pulang untuk istirahat, kalian yang dimaksud jelas adalah juragan Gu dan juragan Lu. Bergegas kedua orang ini memapah hamuan Samsung meninggalkan tempat itu. Ho Aja Giyok hanya mendelong membiarkan mereka pergi. Tidak mengejar juga tidak merintangi, sebab ia maklum Xiao Capit Long takkan membiarkan dirinya pergi. Sepasang bola mat senantajam memang sedang menatap dirinya. Ho Aja Giyok menghela napas, katanya dengan seringai kecut, hamuan Samsung yang liai, hari ini kau membiarkan dia pergi. Akan datang satu hari kau pasti menyesal, Xiao Capit Long tetap diam tak memberi reaksi. Pernah aku menyaksikan kiprahnya menghadapi orang lain, demikian Ho Aja Giyok. Eh ha em, Xiao Capit Long bersuara dalam mulut. Dia adalah penggemar barang antik, terutama karamik kuno. Suatu hari Oh Samya yang tinggal di Pohing tanpa sengaja mendapatkan botol kembang yang dinamakan Hai Kowe Etian Jing, botol ini termasuk salah satu barang antik buatan dinasti Teng yang mahal harganya. Dia minta Oh Samya menjual kepadanya, tapi Oh Samya menolak, sampai matipun takkan menjual barang itu. Akhirnya Oh Samya mampus, kata Xiao Capit Long. Ho Aja Giyok menggut-manggut, padahal Oh Samya adalah teman lamanya, karena keinginannya ditolak 57 anggota keluarga Oh Samya seluruhnya dibabat bersih, Tiada satupun yang ketinggalan hidup, semuanya dibakar jadi abu termasuk harta bendanya. Pernah aku mendengar cerita itu, tiap kali membunuh musuh, Hamwan tidak pernah segan, seluruh keluarga dibantai habis, kecuali benda-benda antik, dia juga senang perempuan yang romantis, perempuan seksi, demikian tutur Ho Aja Giyok lebih jauh. Menurut apa yang aku tahu, Hang Si Nyo adalah jenis perempuan yang paling disukainya, kelihatnya dia ahli di bidang ini, barang yang dia incar, dengan akal apa saja secara halal atau dengan kekerasan, harus menjadi miliknya. Kata Ho Aja Giyok Gegetun, seperti halnya dia menginginkan Hang Si Nyo, Xiao Capit Long hanya menyeringai getir. Maka ingat peringatanku ini. Hari ini kau melepasnya pergi, akan datang saatnya hari itu, dia pasti tidak memberi ampun kepadamu, Xiao Capit Long menggeram dengan melotot. Kalau aku jadi kau, tadi sudah ku babat mampus dia, Xiao Capit Long berkata dingin, kalau kau menjadi aku, mungkin tidak ku babat mampus. Ho Aja Giyok Ho Aji Giyok ternyata cukup tabah, tanpa bereaksi, sikapnya tetap tawar, katanya tersenyum, tidak pantas kau membunuh Ho Aja Giyok, kenapa karena Hang Si Nyo adalah sahabat karimu. Memangnya kau tega membuat temanmu menjadi janda, Xiao Capit Long tidak mengerti, kalau aku membunuhmu, dia bakal jadi janda. Maka Ho Aja Giyok mengoceh lebih jauh, memangnya kau belum tahu bahwa dia sudah menjadi binikula laki di dunia ini, belum mampu seluruhnya, kenapa dia harus kawin dengan Ban Chi dengan tetap tersenyum lebar. Ho Aja Giyok terus mengoceh, aku maklum kau tidak percaya, padahal pernikahanku dengan dia memang kenyataan, kenyataan bagaimana desak Xiao Capit Long. Orang-orang Kang Ong sudah banyak yang tahu tentang perjodohan ini. Kau tidak percaya, boleh tanya Lani Sung kepadanya, dia pasti tidak menyangkal, mau tidak mau Xiao Capit Long harus percaya. Orang sepintar Ho Aja Giyok pasti tidak akan mengobrol cerita bohong yang justru akan membongkar kedoka sendiri. Tapi hal ini harus dibuktikan. Maka dia membebaskan tutukan Hiatsu di badan Hang Si Niu. Sekarang tiada orang yang bisa mencegah dia bicara. Apa benar kau sudah menikah dengan orang ini? Tanyanya. Hang Si Niu tetap tidak bergerak, hanya menatapnya lekat, sorot matanya yang semula prihatin, khawatir dan takut kini berubah resah dan murka. Demi dirimu entah betapa aku menderita, disalahkan dan dicerca, dianggap seongok barang dijajalkan ke kolong ranjang, kini aku disiksa begini, bertanya saja tidak, sepatah kata perhatian pun tiada. Demi kepentinganmu, Simbi kun banyak menderita dan sengsara, jejaknya pun sekarang tidak diketahui, kau pun tidak bertanya kepadaku, sepatah kata perhatian pun tidak kau ucapkan. Dua tahun kita tidak bertemu, yang kau tanyakan hanya kentut belaka. Memangnya kau tidak tahu isi hatiku? Kau percaya kalau aku telah menikah dengan dia Hang Si Niu mengertak gigi, sekuat tenaga berusaha mengendalikan emosi, menahan air mata. Xiao Kepet Long malah bertanya lagi, betulkah kau sudah menikah dengan orang ini? Kenapa kau menikah dengannya Hang Si Niu masih menatapnya, tak bersuara. Kalau kau percaya padaku, seperti aku percaya kepadamu, kalau aku harus menikah dengan orang ini jelas karena terpaksa atau dipaksa. Pantasnya kau merasa simpati pada nasibku, memelaku dan melampiaskan sakit hatiku. Ternyata semua itu kau abaikan, malah mengobral pertanyaan menyebalkan. Mendadak Hang Si Niu menggerakkan tangan, pelang, dengan kerasnya gambar muka Xiao Kepet Long. Xiao Kepet Long melenggong. Sungguh tak pernah terpik jerolehnya, setelah dua tahun tak bertemu, perbuatan pertama yang dilakukan Hang Si Niu adalah menggampar mukanya. Hang Si Niu berjengkrak berdiri, pekiknya keras, kenapa aku tidak boleh kawin dengannya? Senang kawin dengan siapa? Aku kawin dengan dia, peduli amat dengan dirimu. Kau tidak perlu mengurus diriku, kembali Xiao Kepet Long dibuat menjublek di tempatnya. Aku kawin dengan dia, memangnya kau tidak terima dampurat Hang Si Niu, memangnya kau kira seumur hidupku ini tidak laku kawin Xiao Kepet Long tertawa getir. Ho Aji Giyok, teriak Hang Si Niu pula, beritahu padanya, suaranya tiba-tiba berhenti, baru sekarang ia sadar, secara diam-diam Ho Aja Giyok telah minggat. Memangnya Ho Aja Giyok adalah manusia usil yang suka memanfaatkan setiap kesempatan. Hang Si Niu berjengkrak pula, dengan sengit ia rengguk baju dada Xiao Kepet Long. Kau, kau, kenapa kau biarkan dia pergi? Bukan aku membiarkan dia pergi. Dia sendiri yang melarikan diri, sahut Xiao Kepet Long. Kenapa tidak kau bekuk dia? Kenapa tidak kau bunuh dia? Pekik Hang Si Niu. Membunuhnya? Bukankah dia suamimu? Kau ingin aku membunuhnya? Siapa bilang dia suamiku? Barusan kau sendiri yang bilang, Hang Si Niu berjengkrak pula, kapan aku pernah bilang demikian barusan? Aku hanya bilang terserah aku senang menikah dengan siapa, lalu siapa yang pernah menikah dengan dia? Itu pertanyaan kepadamu, kenapa aku tidak boleh menikah dengannya? Aku tidak bilang kalau dia suamiku dua macam pertanyaanmu tadi apa ada bedanya jelas berbeda, malah jauh bedanya, Xiao Kepet Long. Kam dibuatnya, sungguh tak habis mengerti dan sukar membedakan di mana perbedaannya. Syukur leka siya sudah paham tentang satu hal. Kalau Hang Si Niu bilang antara dua persoalan itu ada bedanya, tentu dan pasti berbeda, kalau Hang Si Niu bilang mentari itu persegi, maka matahari itu betul adalah persegi. Kalau kau terus berbantah dengan dia, ibaratnya kau menumbukan batok kepala sendiri ke tembok. Hang Si Niu masih melotot sekian lama, akhirnya bertanya, kenapa kau tidak bicara siya ucapet long menghelana pasam liu mengelus pipi, aku hanya menutup mulut saja, bukan tidak bicara, tutup mulut dan tidak mau bicara apa ada bedanya tentu saja berbeda, malah besar bedanya, dengan gemas Hang Si Niu masih melotot sekian lama, akhirnya cekikikan geli malah. Kecuali betul-betul keki, dongkol dan penasaran, Hang Si Niu bukan perempuan yang tidak tahu aturan. Bila dia marah juga tidak bertahan lama, hal ini sering terbentur dengan siya ucapet long. Siya ucapet long juga sedang mengawasinya dengan tertawa, lalu tanyanya, tadi pernah aku bilang sepatah kata, entah kau mendengar tidak kau bilang apa tanya Hang Si Niu. Aku bilang bukan saja kau tidak kelihatan lebih tua, malah kelihatan makin cantik dan lebih muda, Hang Si Niu menahan geli, katanya, aku tidak mendengar, aku hanya mendengar kau bilang aku ini siluman perempuan, dua tahun kita tidak bertemu, tahu-tahu kau persen aku satu gambaran, ditambah satu tendangan, lima patah kata aku bilang kepadamu, sepatah kata pun kau tidak mendengar, memakin lu sepatah kau mendengar jelas sekali, sampai di sini ia menjeleng kepala sambil menarik napas panjang, Hang Si Niu, oh Hang Si Niu, kulihat kau memang tidak berubah, mendadak Hang Si Niu menarik muka, tapi kau justru berubah, oh, dalam hal apa aku berubah, kau memang seorang bergajul, bergajulnya bergajul, itu dulu, sekarang bagaimana sekarang kau malah terhitung bergajul bangkotan, amarahnya seperti berkobar pula, suaranya juga makin keras, ku tanya kau, kenapa kau paksa siatian ciok mencukil mati sendiri, begitu pula kau paksa yang bersaudara mencolok mati mereka siau capet long menghela napas, sudah ku duga, kau akan membela mereka, sudah tentu aku harus membela mereka, kau sendiri pernah bilang lelaki punya mata, memangnya untuk memandang perempuan cantik, bahwa seorang perempuan cantik melek, apa salahnya buat tontonan kaum lelaki siau capet long mengangguk, dia memang pernah bilang begitu, dengan ujung mata Hang Si Niu mengerling kepada pimpin, jengeknya dingin, lah kenapa dia justru tidak boleh dipandang, kenapa orang memandangnya lebih lama, lalu bola matanya harus dibikin buta itu kan hanya alasan belaka, alasan katamu umpama mereka tidak mengawasinya, aku tetap akan paksa mereka mencukil bola mati sendiri, oh, apa alasanmu mendadak sikap siau capet long berubah serius, bahwa aku hanya menyuruh mereka mencukil bola matanya, terhitung hukuman ringan bagi mereka, karena hukuman yang setimpal adalah mati, kenapa mereka harus mati tanya Hang Si Niu, sudah tentu aku punya alasan, alasan apa-apa alasannya, panjang ceritanya, kalau ingin mendengar penjelasanku, tenteramkan dulu hatimu, jangan marah-marah saja, mata Hang Si Niu melirik ke arah pimpin lagi, amarah ku justru akan terus berkobar, siau capet long menarik napas, jika kau tahu sebabmu sababnya, ku tanggung kau tidak akan marah, Hang Si Niu menjengek dingin, bukan saja kau tidak marah, malah akan membantuku mencukil mati mereka, ah yang benar, kapan aku pernah berbohong kepadamu, sesaat Hang Si Niu menatapnya tajam, akhirnya berkata lembut, apa yang kau ucapkan hakikatnya, aku tidak percaya, tapi entah kenapa begitu berhadapan dengan kau, tiap patah katamu aku percaya sekali, maka legakan dulu hatimu, dengarkan penjelasanku, betapapun hatiku tidak akan lega, kenapa perutku lapar sekali, kau ingin makan apa sorot matanya makin lembut, dengan gayanya Hang Si Niu berkata, mie bakso atau mie pangsit, makanan yang paling mudah didapat, di kota-kota besar atau kecil, di mana saja bisa kita cari penjual bak mie, umumnya penjual bak mie tidak kenal waktu, tengah malam pun masih bisa menghidangkan keinginan pembeli, maklum di kota mana pun pasti ada penduduk yang suka keluyuran malam, seperti kucing kelaparan yang memburu makanan, para penjual bak mie yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, kebanyakan orang-orang tua yang berata aneh, lagi kolot, penjual bak mie di pinggir jalan ini pun adalah lelaki tua pincang, sayur asin yang dijual mirip penjualnya, kaku dingin lagi keras, tapi semangkuk bak mie pangsit yang disuguhkan masih panas, mengawasi bak mie di atas mejanya, mengawasi siau capet long yang sedang menuang arak, timbul perasaan hangat dalam relung hati Hang Si Nyo, sehangat kepulan asap bak mie dalam mangkuk, tapi di samping siau capet long masih ada cewek lain, pin-pin, gadis ini kelihatan lembut cantik lagi anggun, tiap kali memandang gadis ini, perasaan Hang Si Nyo selalu keki, katanya menyindir sambil menarik muka, makanan yang dijual seperti ini, memangnya nona ini juga bisa makan, sudah biasa dia makanan seperti ini, yang menjawab malah siau capet long, dari mana kau tahu dia biasa makan? memangnya kau cacing dalam perutnya, siau capet long tidak berani berbantah lagi pin-pin, hanya menundukan kepala, tidak berani bersuara, jelas ia merasakan Hang Si Nyo tidak simpati terhadap dirinya, yang pasti dia masih bisa tertawa, tiada alasan Hang Si Nyo meneruskan sindirannya, duduk bertiga mereka sibuk melalap bak mie, tiada pembicaraan, tanpa basa-basi, Hang Si Nyo menjadi sebalur rasanya, untung ada, arak, sekaligus Hang Si Nyo menghabiskan dua cawan arak, sindirnya lagi, arak macam ini, nona juga biasa minum bukannya tidak doyan arak, selama ini dia tidak pernah minum arak, siau capet long pula yang menjawab, ya, seorang nona yang agung cantik, mana mau minum arak murahan, apalagi minum bersama perempuan liar macamku ini, tanpa bicara pin-pin menuang secawan arak, diangkatnya baru berkata, sebetulnya aku tidak biasa minum, malam ini boleh kulanggar kebiasaan itu, kenapa harus melanggar kebiasaan sebab sejak lama ku dengar nama besar to aci, dalam hati aku selalu berpikir, akan datang suatu hari aku bisa duduk bersama minum arak dengan su to aci yang gagah berani, betapari yang hatiku, langsung ia tenggak habis secawan arak itu, Hang Si Nyo mengawasinya, entah kenapa perasaannya menjadi tawar, tidak segemas tadi, berbeda dengan sorot metu Siow Capet Long, menampilkan rona aneh, seperti kasihan dan mengandung rasa pilu, setelah menghabiskan tiga cawan arak dan semangkuk bakmi, perasaan Hang Si Nyo sudah wajar kembali, perlahan ia kunyah kuping babi di mulutnya sambil berkata, sekarang aku tidak marah lagi, kenapa tidak letas kau bicara, Siow Capet Long menghela nafas, persoalan ini rumit dan ruwet, entah dari mana aku harus mulai berputar bola metu Hang Si Nyo, tentu dari duel kali itu, duel yang mana duel antara kau dengan Siow Ye A.U.H.U., duel itu sendiri sudah menggemparkan Kang O, sayang tiada orang menyaksikan, tiada orang tahu bagaimana akhir duel itu, sejak zaman dahulu, duel antara dua tokoh bulim tiada yang lebih seru, misterius, lebih aneh dari duel Siow Capet Long melawan Siow Ye A.U.H.U. Siow Capet Long menghabiskan dua cawan arak lagi baru menarik nafas panjang, katanya, hari itu aku sudah siap menerima kematian. Aku insaf, di dunia sekarang ini tiada tokoh besar manapun yang mampu menghadapi lawan setangguh Siow Ye A.U.H.U. Tapi sekarang kau bisa hidup, tetap segar bugar, ya, aku sendiri tidak tahu dan tidak menyangka, bagaimana Siow Ye A.U.H.U. mungkin sudah mampus, bersinar bola maca Hang Si Nyo, dengan kerasia mengebrak meja, memangnya sudah kuduga kau pasti bisa mengalahkan dia. Ilmu silatmu mungkin bukan tandingannya, tapi kau memiliki tekat dan keyakinan yang tidak dimiliki orang lain, sayang sekali, umpama aku punya seribu tekat dan seribu keyakinan, tetapi aku bukan tandingannya, benar kau bukan tandingannya pasti bukan, ujar Siow Capet Long, paling banyak aku hanya mampu melawan 200 jurus, 200 jurus kemudian aku sudah kehabisan tenaga, napasku sudah Senin Kamis, kalau dia tidak sengaja mau mempermainkan aku, aku sudah mampus, tapi sekarang kau masih hidup dan dia telah mati, itu karena di saat aku hampir mati, seseorang mendadak menolongku, siapa penolongmu tanya Hang Si Nyo Mendelik. Dia, sahut siow Capet Long, dia yang dimaksud jelas adalah Pin Pin. Hang Si Nyo terperangah, care bagaimana dia menolongmu ujung jalan di pinggir gunung itu adalah ngarai terjal, aku bertarung dengannya di atas ngarai itu, Hang Si Nyo diam, mendengar dengan penuh perhatian. Dua sisi ngarai itu tegak lurus, di bawahnya adalah jurang yang tak terukur dalamnya. Dia sudah menyiapkan kuburan buatmu, ya, dia juga bilang begitu, dia bilang ngarai itu dinamakan Sat Jin Gai. Ngarai membunuh manusia sungguh mengiriskan namanya, ngarai itu memang tempat di mana ia sering membunuh orang, ya, setelah membunuh orang dia tidak perlu repot mengubur jenazahnya, entah berapa banyak orang yang telah ia bunuh di sana, di bawah ngarai itu betapa banyak sukma gentayangan, arwah yang penasaran, maka begitu mendengar suara panggilan dari bawah ngarai, meski besar nyalinya membunuh orang, mengkirik juga dia, panggilan? panggilan apa di saat ia hendak membunuhku, mendadak mendengar kemandang suara panggilan namanya dari bawah ngarai, dia juga punya nama dia bukan si Tian, tapi si Koso, namanya Koso Tian, asalnya keturunan Anso Koso. Dia bukan orang Han, tak heran tiada orang di Kangowu yang tahu nama dan asal usulnya. Tentunya dia sendiri malu kalau orang tahu dirinya adalah keturunan suku kerdil yang terbelakang, Xiao Capet Long berkata, karena selama ini tiada orang tahu nama dan asal usulnya, saat mendengar suara panggilan namanya dari bawah ngarai, baru dia benar-benar kaget dan mengkerat nyalinya, arwah-arwah penasaran di bawah ngarai itulah yang menuntut keadilan kepadanya, begitu suara panggilan namanya berkumandang dari bawah ngarai, seketika ia berdiri kaku ketakutan, jelas kau tidak menyianyikan kesempatan baik itu, waktu itu aku sudah kehabisan tenaga, umpama ada kesempatan juga tak mampu aku membunuhnya. Tapi waktu goloku membacok punggungnya, mendadak dia menjadi gila, sambil meraung kalap melompat ke dalam jurang, seorang kalau tangannya penuh melakukan kejahatan, akan datang saatnya menjadi gila dan menerima nasinya yang tragis, ujar Hang Sinyo dengan gemas, lalu siapa yang memanggil namanya dari bawah ngarai aku, sahupin-pin Hang Sinyo sudah menduga akan dirinya, bagaimana kau bisa berada di bawah ngarai? Dari mana kau tahu nama aslinya sudah tentu aku tahu, karena wajahnya nan ayu memutih mendadak menampilkan perasaan duka, perlahan lalu melanjutkan, karena aku adalah adiknya. Saudara kandung. Ternyata pin-pin adalah adik kandung Syaoye A.U.H.O.U. Saudara kandung Hang Sinyo terbelalak. Ya, aku adik kandungnya, sahupin-pin. Lah, kenapa kau berada di bawah ngarai sikapin-pin tanpa menderita, kakak kandungku itulah yang mendorongku jatuh. Hang Sinyo terbelalak kaget, ia sudah menduga di balik peristiwa ini tentu ada rahasianya, rahasia yang memilukan, peristiwa yang menakutkan. Maka ia tidak ingin bertanya lagi, ia tidak ingin membuat orang sedih. Tapi pin-pin balas bertanya malah, kau tentu heran, kenapa dia mendorongku ke dalam jurang Hang Sinyo mengangguk. Maka pin-pin mulai bercerita tentang rahasia yang menyedihkan lagi misterius itu. Aku adalah adiknya yang paling kecil. Waktu aku lahir dia sudah dewasa, sejak aku dilahirkan dia sudah mulai membenciku, sebab semua angkoh dan ciciku semuanya manusia cebol, kecuali dia seorang, seluruhnya sudah meninggal dunia, aku terkecil justru tumbuh dengan normal seperti manusia umumnya, maka dia amat membenciku, iri dan cemburu, tentu kalian bisa membayangkan bagaimana perasaannya terhadapku, untungnya waktu itu ibuku masih hidup, hingga aku bisa bertahan hidup hingga dewasa, menjelang ajal, wanti-wanti ibuku berpesan kepadanya untuk menjaga dan melindungi aku. Ibu malah memberitahu dia kalau dia berani menganiaya atau menyakiti aku, dia lembaka dia tidak akan memberi ampun kepadanya. Walau membenciku, hakikatnya dia memang tidak menyianyikan hidupku, sebab terhadap siapapun dia tidak takut, hanya setan yang amat ditakuti, sejak kecil dia percaya bahwa orang yang sudah mati bisa jadi setan iblis, ada arwah atau roh gentayangan, hal ini merupakan rahasia, kecuali aku, mungkin tiada orang kedua yang tahu, manusia siapapun dia, bila sering melakukan perbuatan yang melanggar aturan, perbuatan yang merugikan orang lain, pasti dia seorang yang takut setan. Hong Si Niu mengerti betul akan hal ini. Setelah menghabiskan dua cawan arak, Pimpin melanjutkan ceritanya, hidupku serba berkecukupan, sandang pangan tidak pernah kekurangan, tapi dia melarang aku mencampuri atau mencari tahu urusannya. Biar aku ini adiknya, tentu aku tidak berani bertanya kepadanya, tapi aku tahu, setiap hari raya Tuan Gau, beberapa hari sebelum dan sesudah perayaan, selalu datang banyak orang mencari dia, tiap orang yang datang semuanya mengenakan tutup muka, gerak-geriknya mencurigakan dan serba tersembunyi, melihat diriku mereka acuh saja, mungkin disangka aku pelayan engkohku, engkohku sendiri juga tidak ingin orang lain tahu siapa diriku, apalagi punya adik perempuan ayu seperti diriku, sampai hari ini pun Hong Si Niu juga belum pernah tahu. Lebih jauh Pimpin bercerita, engkohku juga tidak pernah menjelaskan siapa saja mereka, apalagi menjelaskan untuk keperluan apa mereka berkumpul di sini, tapi setelah sering melihat mereka berkumpul, lapat-lapat aku rasakan adanya intrik dan gerakan rahasia mereka. Orang-orang yang datang bertopeng itu tentu adalah kamrat-kamratnya yang sudah dia sogok menjadi kaki tangannya, Aku tahu, selama ini ambisinya teramat besar, tujuannya jelas menguasai jago-jago silat di Kangau, aku berpendapat gerakannya itu hanya angan-angan yang menggelikan. Tiada tokoh besar manapun di Kangau yang mampu berkuasa di Bulim, para bengcu yang dahulu pernah terpilih, juga hanya memperoleh nama kosong belaka, tapi engkohku sangat serius dalam usahanya, malah seperti punya care khusus yang lain daripada yang lain. Kenyataan orang-orang yang datang menghadiri pertemuan rahasia itu dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah, dua tahun lalu waktu perayaan To'angau, yang datang sungguh luar biasa banyaknya, sikap dan tindak tanduknya kelihatan amat semangat, gairahnya memuncak, tanpa sengaja pernah ku dengar dia menggumam, katanya sudah setengah orang-orang gagah di kolong langit ini yang sudah masuk dalam genggamannya, ketika malam tiba, mereka berkumpul di gua yang berada di belakang gunung, letak gua itu amat strategis dan tersembunyi, sudah menjadi ketentuan mereka, setelah masuk dan berada dalam gua, mereka pasti tinggal 2-3 hari di sana, mereka adalah manusia, tentu harus makan minum, maka setiap hari pada jam, jam tertentu akan datang orang-orang yang bertugas mengantar makanan dan minuman, para petugas kasar ini adalah orang-orang yang dibikin bisu dan tuli, tahun itu, tak tertahan rasa ingin tahu ku, ingin aku masuk melihat keadaan di dalam, ingin tahu siapa saja kamrat-kamratnya yang sudah dibeli olehnya, dikala barisan pengantar makanan masuk ke dalam, aku mengenakan seragam mereka untuk berbaur dan ikut menyelundup masuk, aku pernah belajar ilmu Tata Rias, tak nyana penyamaranku diketahui juga olehnya, syukur aku sempat melihat wajah orang-orang itu, sebab setelah berada dalam gua, mereka menanggalkan tutup kepala, aku keluar masuk hanya sebentar, sekilas banyak wajah mereka yang kuingat betul, sejak kecil aku memang punya bakat yang tidak dimiliki orang lain, bahwasannya si O.Y.A.U.H.O.U adalah orang yang cerdik pandai, sekali pandang takkan pernah dilupakan, pin-pin bertutur lebih jauh, semula aku takut setelah tahu aku mengintip gerak-geriknya, dia akan marah besar dan memberi hukuman padaku, ternyata dia tidak banyak bicara dan tidak bertindak apa-apa terhadapku, malah hari kedua dia mengajakku jalan-jalan ke belakang gunung. Hatiku gembira, sebab dalam hati kecilku, betul mengharap seperti saudara tua yang lain, dia kasih dan sayang kepada adiknya yang terkecil, bersikap baik kepadaku, maka hari itu aku berdan dan rapi dan bersolek, dengan riang dan langkah ringan ikut dia tamasya ke belakang gunung. Yaitu ngarai yang dinamakan Satjen Gai di mana ia sering membunuh orang-orang yang tidak dia sukai, setelah berada di sana, mendadak sikapnya berubah, mencaci aku, katanya aku banyak mengetahui rahasianya, katanya aku usil, ku kira dia hanya memarahiku, sebab apa sebenarnya rahasia mereka, aku tidak tahu. umpama mengingat wajah beberapa orang itu ku rasa hanya persoalan kecil saja, terakhir ia memberitahu padaku bahwa orang-orang itu adalah tokoh-tokoh yang punya nama dan kedudukan di bulim, kalau bukan pendekar besar yang menggetarkan dakrahnya, tentu Chiang Bunjin selatu partai persilatan yang disegani. hal ini jelas pantang diketahui orang luar bahwa mereka sudah menjadi kameratnya, tapi dikala, dikala aku sedikit lina, tahu-tahu aku didorongnya dengan keras, padahal di bawah adalah jurang lebar yang dalamnya tak terukur, siapapun yang terjatuh ke jurang, badannya pasti hancur lebur. mimpi pun aku tidak pernah menduga kakak kandungku sendiri tega membunuh adik kandungnya sendiri, bercerita sampai di sini, tak kuasa Pimpin menahan isak tangis. Tapi kenyataan kau tidak mati, kata Hang Sinyo setelah menghela nafas. Karena aku bernasib mujur, kata Pimpin, hari itu aku sengaja berdandan, baju yang kupakai adalah gaun berlengan panjang yang terbuat dari sutra tebal kualitas terbaik, lingkaran gaun bagian bawah lebar membundar. Waktu aku melayang turun, gaun panjang itu sedikit menahan angin, hingga tubuhku meluncur seperti menggunakan parasut, dengan sendirinya daya luncurnya menjadi lamban, hal itu memberi padaku kesempatan untuk meraih dahan pohon yang tumbuh di dinding gunung, pohon kecil itu tak kuat menahan daya luncur berat badanku, dan akhirnya patah, tapi aku punya kesempatan berganti nafas, dengan sendirinya luncuran ke bawah lebih enteng dan lambat, untung di dinding gunung yang terjal itu tumbuh beberapa pucu pohon, akhirnya aku berhasil menangkap dahan pohon lagi. Jarak ketinggian ku sudah tidak seberapa lagi dari dalam jurang, kecuali terluka oleh duri semak belukar, aku jatuh di antara tumpukan tulang belulang manusia yang tak terhitung banyaknya, jatuhnya, jurang itu dikelilingi dinding curam dan tinggi, di antara celah-celah batu banyak tumbuh pohon rotan, umpama kera juga sukar dapat memanjat ke atas untuk menyelamatkan diri, untung di antara tulang belulang para korban itu banyak yang membawa senjata, dengan senjata mereka aku berusaha menggali lubang sebagai tempat memanjat ke atas, dinding gunung begitu keras, sekeras besi, setiap hari aku hanya mampu membuat-buat 20-30 lubang saja, makin hari daya kekuatanku makin lemah. Hasilnya juga semakin sedikit, tiap malam aku harus merambat turun ke dasar jurang yang lembab dan dingin, esok harinya baru memanjat lagi ke atas membuat lubang, makin tinggi waktu yang dibutuhkan naik turun jelas semakin lama. Selakanya di dasar jurang tiada barang makanan yang mudah ku peroleh untuk isi perut, air juga ku dapat dari lekuk gunung untuk ku minum, padahal airnya keruh, kondisi yang serba kekurangan makin membuat tenagaku berkurang, aku kuat bertahan selama 2 bulan, lubang yang kugali juga makin banyak lagi tinggi, tapi hasilnya baru mencapai Lamping Gunung, masih jauh untuk bisa mencapai Pucuk Jurang. Kondisiku betul-betul sudah hamat lelah, tak nyana dari tempat kerjaku di Lamping Gunung, hari itu aku mendengar suara percakapannya, aku harap dia mau mengingat hubungan saudara, mau menolong aku naik ke atas. Maka sekuat sisa tenagaku, aku berteriak memanggil namanya, kejadian selanjutnya tidak ia lanjutkan, tapi Hang Si Nioh sudah mengikuti alur ceritanya dan maklum adanya. Mimpi pun Xiao Ye Auhau tidak pernah menduga, adik perempuan yang didorong jatuh ke dalam jurang masih hidup, waktu ia mendengar panggilan adiknya dari bawah jurang, ia mengira arwah adiknya itu yang menuntut balas padanya. Setelah Xiao Ye Auhau terjun ke jurang, dengan kaget dan ingin tahu duduk persoalannya, Xiao Cha Pet Long mencari tahu suara panggilan itu datang dari mana, setelah melihat di Lamping Gunung ada bayangan orang, segera ia berusaha menolong dan menarik orang itu ke atas dengan nada sendu. Xiao Cha Pet Long berkata, Waktu aku menolongnya, keadaannya sungguh tidak menyerupai manusia normal, kondisi tersiksa membuatnya kurus kering tidak mirip manusia, laki atau perempuan, tua atau muda pun sukar aku bedakan, pin-pin menggigit bibir, tak kuasa badannya gemetar seperti orang kedinginan. Waktu itu aku hanya tahu satu hal. Jiwaku ditolong oleh suara panggilannya, maka dengan segala daya upaya aku harus menolong dan mempertahankan hidupnya, kondisi pin-pin saat itu amat mengenaskan, kempas-kempis, tinggal kulit pembungkus tulang, untuk mempertahankan jiwanya jelas bukan urusan gampang. Untuk menolong jiwanya, aku harus mencari seorang tabib, maka aku tidak pulang lewat jalan semula, di belakang gunung aku mencari jalan simpang untuk turun gunung, Hang Si Nyo menghela nafas gegetun, maka waktu Simbi Kun mencari kau lewat jalan yang kau tempuh, pantas dia tidak menemukanmu, begitukah yang dinamakan nasib? Nasib selalu berakibat aneh, sukar ditebak, sulit diramal, akibatnya sering terasa kejam. Pin-pin menahan tangis, tiba-tiba ia tersenyum lebar, apapun yang telah terjadi, sekarang aku masih hidup, kau pun masih sedar bugar, mengawasi nona jelita ini, sorot metus yao capit long, kembali menampilkan rona duka dan simpati, tawanya dipaksakan, orang baik biasanya berumur pendek. Orang macam diriku, ingin mati, eh, tak mati juga, kalau betul orang baik berumur pendek, mungkinkah sudah mati lama, demikian ujar Pin-pin. Selama hidupku ini, belum pernah aku berjumpa dengan orang sebaik engkau, akhirnya Hang Sinyo mengakui, kalau demikian, dia memang tidak terlalu jelek, Chiang Bun Jin Tiam Jong Pei yang bernama Chiatian Chok adalah salah satu dari orang yang berada di gua belakang itu, jadi dia juga dibeli oleh si Oye Auhau, tanya Hang Sinyo. Ku tanggung mataku tidak lamur dan tidak salah lihat, Pin-pin menegas. Jadi Auyang Heng Teh juga menjadi anak buah si Oye Auhau, tanya Hang Sinyo. Pin-pin memanggut, baru sekarang aku tahu, orang-orang yang kulihat dalam gua adalah para tokoh Kang Ho yang diinggulkan sebagai pendekar, orang baik, orang bijak, ya, tahu orang, tahu muka, tidak tahu hatinya, tidak mudah membedakan seorang baik atau jahat dari wajah seseorang, engkau ku memang sudah mati, tapi organisasi rahasia itu belum bubar, Wah, betul begitu seru Hang Sinyo tak lama setelah kejadian itu, dari seorang yang menjelang ajal aku memperoleh berita lain, berita apa setelah engkau ku meninggal, ada seorang menggantikan kedudukannya, siapa dia tidak berhasil ku tanya dia orang mereka sendiri juga tiada yang tahu asal-usulnya, mereka adalah orang, orang yang punya kedudukan dan disegani dalam kelompok masing-masing, kenapa rela tunduk dan patuh pada perintahnya sebab orang ini berilmu tinggi, betapa lihaiku punya susah diukur, yang penting kunci kelemahan mereka sudah tergenggam di tangannya, kunci kelemahan apa maksudmu yaitu rahasia pribadi mereka diketahui oleh engkau ku, mereka sendiri heran dan tak habis mengerti, mengapa rahasia pribadinya bisa jatuh ke tangannya, mereka sendiri tidak tahu pasti tidak tahu, apa orang ini punya hubungan luar biasa dengan siau-yau-hau? Apakah sebelum ajal siau-yau-hau telah membocorkan rahasia mereka kepadanya, semua pertanyaan itu jelas tidak terjawab, dan tiada orang yang bisa menjawab. Aku hanya tahu muslihat yang direncanakan engkau ku sampai sekarang masih terus dikembangkan. Agaknya seperti juga engkau ku, orang ini juga punya ambisi mengekang dan menguasai tokoh-tokoh bulim itu, seperti malaikat menggenggam nasib hidup mati mereka, makakah suruh siau capet long mencolok match orang-orang yang pernah kau lihat keberadaan mereka di dalam gua itu pimpin memanggut pula, aku berpendapat orang-orang itu pantas mati, kalau komplotan orang jahat ini semua mampus, orang lain baru bisa hidup tenteram dan damai, Hang Si Nyo mengawasi siau capet long, maka kau bilang kau tidak salah membunuh mereka, siau capet long mengangguk, sekarang kau sudah mengerti duduk perkaranya bukan, tapi orang lain tidak tahu dan tidak mau tahu, maka mereka menuduhmu sebagai bangsat pembunuh yang kejam, to'ah. Su siau capet long memangnya bangsat. Insan persilatan mana yang tidak tahu akan kebenaran namaku itu, kenapa tidak kau bongkar rahasia mereka di depan umum, biar orang banyak tahu mereka memang pantas mampus, mereka adalah pendekar besar, aku adalah bangsat durjana, ucapan seorang bangsat siapa mau dengar, siapa mau percaya lalu dengan tertawa siau capet long menambahkan, apalagi selama hidup malang melintang aku tidak butuh pengertian mereka, tidak butuh simpati mereka, siau capet long dikenal punya sepak terjang brutal, tidak peduli pendapat umum, aku bekerja sesuai isi hati dan keinginanku sendiri, walau sedang tertawa, namun mingiknya menampilkan betapa sedih dan pelu perasaannya. Mengawasi wajah orang, Hang Si Nyo seperti sedang berhadapan dengan seekor serigala, sebatang kara, kesepian, kedinginan, kelaparan yang berbuat serigala menjadi ganas, serigala yang berjuang mempertahankan hidup di tengah hujan salju lebat. Tiap kali melihat rona muka orang, hati Hang Si Nyo ikut sedih seperti ditusuk jarum. Karena ia tahu tiada seorang pun di dunia ini yang mau mengulur tangan membantunya, yang ada hanyalah mereka yang ingin menendangnya pergi, menendang sampai ia mati. Xiao Capet Long tidak pernah berubah, Xiao Capet Long tetap adalah Xiao Capet Long. Serigala sama dengan kambing, sama-sama hidup dan berjuang, sama-sama punya hak untuk hidup, punya hak berjuang dan mempertahankan diri untuk bergulat dengan nasib. Serigala tidak selembut kambing terhadap sesama kelompoknya, Serigala lebih loyal dibanding kambing, malah lebih setia dibanding manusia. Namun dunia seluas ini, mengapa tiada tempat yang layak untuk mereka mengembang daya hidup dalam habitatnya? Hang Si Nyo meletakkan cawan arak, tiba-tiba ia bertanya, Masih kau ingat lagu gembala yang sering kau dendangkan dulu sudah tentu Xiao Capet Long masih ingat, masih hafal. Setelah aku menyelami makna lagu itu, baru aku sadar kenapa kau suka lagu itu, oh ya sebab kau sendiri merasa dirimu mirip seekor Serigala, demikian ucap Hang Si Nyo, sebab di dunia ini tiada orang yang lebih tahu, lebih mengerti akan kehidupan Serigala yang kesepian dan terasing, Xiao Capet Long tidak bersuara, dia menghirup arak, arak dan getir. Mendadak Hang Si Nyo tertawa, umpama benar kau ini seekor Serigala tulen, aku yakin bukan Serigala sembarang Serigala, Serigala macam apa menurut pendapatmu tanya Xiao Capet Long getir. Pek Ban Hok Long, seru Hang Si Nyo. Pek Ban Hok Long teriak Xiao Capet Long tertawa lebar. Nama ini ia rasa lucu dan menggelikan. Tapi Hang Si Nyo tidak tertawa, Pek Ban Hok Long mungkin punya perbedaan yang amat besar dengan Serigala umumnya, perbedaan apa tanya Xiao Capet Long. Pek Ban Hok Long tidak setia terhadap rekannya sendiri, dingin suara Hang Si Nyo. Xiao Capet Long tutup mulut, jelas siatau apa yang dimaksud Hang Si Nyo. Mendadak Pimpin berdiri, katanya dengan tersenyum, aku jarang minum arak, kepala ku terasa pusing. Tawanya seperti dipaksakan, kalian teman lama, tentu ingin bercakap-cakap lebih lama, biar aku pulang istirahat dulu, baiklah, sahut Hang Si Nyo. Dia bukan orang yang suka bermuka-muka, memang inilah kesempatan ia menumpahkan isi hati dan perasaannya kepada Xiao Capet Long. Xiao Capet Long juga manggut-manggut. Mengawasi Pimpin meranjak pergi di telan kegelapan, sorot matanya menampilkan rasa prihatin dan kasihan. Dingin suara Hang Si Nyo, tak usah kau khawatir akan dirinya. Adik Xiao Ye Au Ha O memangnya tidak bisa merawat diri sendiri, Pimpin jelas bisa menjaga diri sendiri. Seorang yang telah hidup dua bulan di bawah jurang dengan kondisi yang serba kekurangan, di mana saja kini ia berada pasti bisa beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi di kota besar ini mereka punya gedung megah, rumah mewah. Entah kenapa kelihatannya Xiao Capet Long masih khawatir saja. Menatap orang dengan muka cemberut, Hang Si Nyo berkata, dia menolongmu, jelas kau harus membalas budi baiknya, tapi tidak perlu berlebihan, berlebihan kau bilang getir suara Xiao Capet Long. Paling tidak, jangan karena sepatah katanya lantas kau paksa orang menarik antingnya, rasanya memang agak keterlaluan, ujar Xiao Capet Long, aku bersikap demikian terhadapnya bukan tanpa alasan, alasan apa Xiao Capet Long ingin bicara, tapi ditelannya kembali. Bukan dia tidak mau bicara, tapi lebih baik menahan diri. Peduhi apapun alasanmu, jangan lantaran dia kau melupakan Simbi Kun, begitu mendengar nama Simbi Kun, hati Xiao Capet Long seperti ditusuk jarum, aku tak pernah melupakan dia, tapi sampai detik ini kau tidak pernah menyapa dirinya, Xiao Capet Long menggenggam kencang cawan araknya, mukanya makin pias, agak lama baru bersuara, ada persoalan yang tidak ingin ku bicarakan, di hadapanku, masih ada persoalan apa yang tidak bisa kau bicarakan, terhadapmu tidak ada persoalan yang pantang ku bicarakan, maka ingin ku tanya kepadamu, perbuatan salah apa yang pernah ku lakukan, dia, kenapa dia bersikap begitu terhadapku bersikap, bagaimana maksudmu memangnya kau tidak tahu, tidak melihat, di atas botan lo itu, bagaimana sikapnya terhadapku, sepertinya aku ini dianggap seekor ular berbisa, rak, cawan arak digenggamnya pecah, pecahan cawan menusuk jari-jari tangannya, menusuk perasaan hatinya, darah bercucuran, namun dia seperti tidak merasa sakit, sebab sakit relung hatinya lebih tidak tertahankan, mengawasi orang, sorot mecah Hang Sinyo menampilkan rasa kejut dan heran, seperti tidak menyangka Xiao Capet Long bisa begitu menunggu, berita lantaran Simbikun, lama kemudian baru Xiao Capet Long melanjutkan, karena sikapnya itu, bagaimana aku harus memberi penjelasan, jadi kau tidak tahu kenapa dia bersikap begitu terhadapmu, aku hanya tahu, tiada orang memaksa dia untuk bersikap demikian, memang tiada orang memaksa dia, tapi kalau kau melihat dia bergandeng tangan dengan seorang pria, melihat dia melakukan sesuatu demi lelaki itu, seperti apa yang kau lakukan untuk pimpin, bagaimana kau akan bersikap terhadapnya, tapi sikapku terhadap pimpin hanya lantaran, Xiao Capet Long seperti khawatir menyelesaikan kata-katanya, Hang Sinyo justru mendesaknya bicara, lantaran apa, coba jelaskan, muka Xiao Capet Long kelihatan sedih, dalam segala hal aku mengalah demi dia, apa yang dia suka, aku berusaha memenuhi keinginannya, karena aku tahu dia tidak akan bisa hidup lama lagi, Hang Sinyo terperangah, di lembah itu dia mengalami derita yang luar biasa, malah keracunan lagi, sudah kuupayakan dengan segala akal, belum berhasil memunahkan racun itu, untung masih dapat kuusahakan mendesak racun agar tidak bekerja lebih cepat, tapi, sepoci arak dia habiskan, lalu sambungnya, paling lama ia hanya bisa bertahan 3 tahun, sekarang sudah lewat 2 tahun, usianya paling tinggal 7-8 bulan, bila mendadak gawat, mungkin hanya tinggal 7-8 hari, maksudmu racun di badannya bisa kumat mendadak, tanya Hang Sinyo. Xiao Capet Long memanggut, Hang Sinyo menjubelek setian lama, hatinya mendolu, entah kenapa timbul simpatinya terhadap cewek yang satu ini. Gadis cantik jelita yang cerdik pandai, ibarat bunga yang baru mekar, namun tiap waktu harus menunggu saat layu yang tidak diketahui kapan datangnya, aku tidak peduli bagaimana pandangan kalian, bagaimana keadaan dan jalan pikiran orang lain, yang pasti hubunganku dengan dia masih putih bersih. Sebab aku tidak ingin melakukan perbuatan yang menyakiti hati Simbi Kun, yakin dia juga ingin aku melakukan, hati Hang Sinyo juga seperti ditusuk jarum, kini ia menyesal, tiba-tiba ia insaf tadi tidak semestinya ia menyindir pin-pin hingga gadis itu menyingkir. Kini baru dia betul-betul paham, benar-benar mengerti seluruh perasaan Xiao Capet Long, meresapi penderitaan lahir batinnya. Tiba-tiba ia sadar hanya perempuan macam Simbi Kun yang pantas merasa senang bahagia, betapapun tersiksa jalan hidupnya, ada seorang laki-laki macam Xiao Capet Long yang mencintainya. Lalu bagaimana diriku? Hang Sinyo bertanya kepada diri sendiri. Kalau aku adalah kau, aku juga akan berbuat demikian, kata Hang Sinyo, tapi kalau tidak kau jelaskan, orang lain mana tahu. Bagaimana Bikun bisa mengerti kalau betul ia mengerti perasaan murniku terhadapnya, tidak pantas dia mencurigai aku, apalagi, jari-jarinya saling genggam, lalu katanya, dia kemarikan juga ingin mencari Lian Siapik, hanya Lian Siapik saja orang, orang yang dia khawatirkan, aku ini terhitung apa dari mana kau tahu dia datang mencari Lian Siapik. Aku tahu, ada orang memberitahu aku, siapa? Siapa yang memberitahu kepadamu, Ho Aji Giyok? Mendadak Hang Sinyo menjengek dingin, kau percaya obrolannya? Kalau kau meresapi perasaan Sim Bikun terhadapmu, kenapa kau percaya ocehan orang lain, lalu mencurigai di agiliran Xiao Capet Long yang melenggong? Aku heran kenapa kalian justru memikirkan derita pribadi sendiri, melupakan bahwa dia punya kesulitan sendiri, kenapa kalian berpikir ke arah yang salah, memikirkan kejelekan orang mulut Xiao Capet Long Bungkam. Apakah itu yang dinamakan cinta? Apakah di antara cinta itu selalu ada perasaan yang tak mungkin dihindarkan antara curiga dan cemburu? Aku tidak peduli bagaimana kau berpikir, bagaimana kau memandang persoalan ini, sekarang ku beritahu kepadamu, dia datang bukan lantaran orang lain, tapi demi engkau, orang yang benar-benar diperhatikan, yang dikhawatirkan juga adalah engkau, bukankah Hang Sinyo datang juga lantaran dia? Kenapa dia memberi penjelasan untuk orang lain? Kenapa ia tidak limpahkan saja isi hatinya yang selama ini mengeram dalam sanubarinya? Bukankah hal ini akan membawa derita hidup sepanjang masa? Hang Sinyo sendiri bingung kenapa ia berbuat demikian, padahal ia maklum dirinya bukan orang yang diagungkan, bukan orang suci. Tapi ia tahu perasaan murni yang keluar dari hati yang tulus, bukan saja suci dan agung, ajaran para nabi pun telah ia praktekan dalam kehidupan ini. Mendadak Siow Cha Petlong menarik tangannya, tanyanya khawatir, tahukah kau di mana dia Hang Sinyo menjeleng kepala, aku hanya tahu dia ditolong orang, ditolong siapa awalnya orang itu adalah kusir kereta Ho Aja Giok, kalau tidak salah bernama Pek Losam kusir kereta Ho Aja Giok, kenapa menyerempet bahaya menolongnya aku tidak tahu. Hanya dengan menemukan dia, segala persoalan akan dapat diselesaikan, Siow Cha Petlong berjingkrak berdiri, hayo, sekarang kita cari dia, Hang Sinyo menyeringai kecut, ya, tapi biar aku habiskan dulu semangkuk bakme ini. Terima kasih telah menonton!